Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'duh wa ikhwati filah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah melanjutkan ayat yang ke-26 jadi diterangkan dan diberitakan olehnya subhanahu wa ta'ala bahwa kejadian di yaumul kiamah kejadian yang selayaknya mendapatkan perhatian ya, mendapatkan perhatian perhatian dan bagaimana manusia harus punya persiapan yang matang melebihi persiapan manusia di dunia ini menghadapi kata manusia sekarang apa? covid-19 dan akan ada lagi yang lebih besar katanya apa? ya, gue serang ngerti, gak usah dipikir kan cuman kata orang apa katanya? yang lebih covid katanya apa? ya, gue serang update podo ya, kayaknya perubahan iklim aku juga gak paham kan cuman katanya kan belum terjadi tapi mereka katanya mengajak untuk bersiap siap ya kan untuk persiapan perubahan iklim seperti, ya kan seperti diprogramkan untuk memenuhi perubahan iklim untuk diprogramkan besok tidak boleh pakai sepeda motor supaya mengurangi panas ya kan? karena kan itu bikin panas kan motor kan harus pakai apa besok? ha? pakai listrik pakai motor listrik motor listrik, mobil listrik kan gitu untuk mengurangi panas jadi manusia itu untuk dunia itu udah begitu udah langkahnya ke depan jauh gitu itu motor besok ditiadakan katanya tahun 2040 kayaknya kamu masih hidup loh kayaknya loh dari umur 40 loh baru, kamu baru umur berapa waktu? baru umur 40? 40 tahun kamu 40 tahun misalkan masih hidup nanti ganti sepeda on rail atau sepeda listrik pakai mobil listrik bisa begitu ya nah itu seperti itu mereka mereka bisa percaya gitu bisa percaya mereka bisa percaya dengan penelitian-penelitian dengan berbagai langkah yang mereka tangkap itu bisa menangkap ya kan? bisa menangkap akan ada perubahan iklim kan gitu makanya seandainya mereka bisa menangkap yawmul qiyamah itu insya Allah mereka orangnya berjuang serius sebetulnya gitu akan percaya siapa yang lebih dahsyat karena apa? karena kata Allah nanti yawmul qiyamah itu adalah yawmul qiyamah yawmul qiyamah wa saqohu ahad wa layu siku wa saqohu ahad apa artinya wa layu siku ya khwa? wa layu qoyidu wayu siru ya dan di hari itu tidak ada ahadun tidak ada seorang pun yang yu siku yang mampu mengikat wa saqohu Seperti ikatannya Subhanahu wa ta'ala Itu Itu nanti dia umul kiamat Jadi semua belenggu-belenggu Di dunia ini Betapapun membuat yang dibelenggu menjerit Itu sebetulnya Tak seberapa nanti dengan belenggu Dari dia subhanahu wa ta'ala Yang orang mesti segera menangkapnya Menyadarinya dan segera Untuk persiapan dengan iman dan Taqwa Kemudian lanjutnya ayat Ya ayya Tuhan An-nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang Tenang Wahai jiwa yang tenang Ya ayya Tuhan An-nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Tenang itu yang tidur apa yang mati Ahmad Jiwa yang tenang itu jiwa yang tidur Apa jiwa yang mati Apa jiwa yang tenang Loh gimana Jiwa yang tenang Ya apa Apa jiwa yang tenang Yang tidur apa yang mati Saya yang tenang Saya yang tenang itu Apa sus Saya yang tenang sus Ya ayya Tuhan Nafsul mutmainnah Jiwa yang ber Yang beriman Apa sus Saya yang tenang Jiwa yang tenang Jiwa yang tenang mengingat Allah Jiwa yang tenang mencintai Allah Jiwa yang Lapang dan sejuk kedua matanya Dengan mentaati Allah Itu Ya itu namanya jiwa yang Mutmainnah Ya itu jiwa yang mutmainnah begitu Jiwa yang Tenang mengingat Allah Jadi kalau ada sholat Dia tenang mengerjakan sholat Bukan mengatakan Allah Apa itu Adhan Apa adhan Panggilan sholat Uh Tuhanmu kejam Masa orang baru kerja suruh meninggalkan pekerjaan Kejam sekali Tuhanmu Siapa itu Ada Kalau saya enggak Ada Saya enggak ketika kamu juga Gitu Astagfirullah Enggak Tuhanmu juga Ada seperti itu Tuhanmu kejam katanya Jadi dengar adhan Kita Mau ke medjid Katakan Tuhanmu kejam Saya itu juga yang Ditingat sama teman-temanku itu Juga itu Jadi Saya kan dulu Waktu Di Jogja kuliah kan Cuma sampai semester 4 Terus Jadi 92 Berarti 92 Saya udah keluar Sama teman Udah gak ketemu sama sekali Ketemu-temu lagi 2021 Di WhatsApp itu Ketemu di WhatsApp Saya di WhatsApp Di WhatsApp Mereka gitu Sopo sih Sopo itu Kayi loh Oh iya Kayi Enggak ada Adhan Metu Kayi Dari Enggak ada Adhan Sholat Katanya gitu Itu loh Jadi orang ada bilang Tuhanmu kejam Katanya gitu Tuhanmu kejam Katanya Menghentikan pekerjaan Itu kejam Tapi yang mengertinya Bekerja dan pekerja Jadi pekerja Harus sampai Habis waktunya Waktu belum habis Ada adhan Jumatan Enggak beli kemejid Katanya kejam Kalau kemejid Loh Tuhanmu kejam Tuhanmu kejam Menurut kemejid Tinggalkan pekerjaan Katanya gitu Ya Itu namanya Enggak buat mainah Ya kan Itu namanya Enggak buat mainah Kalau yang buat mainah Namanya apa Orang yang tenteram Mengingat Perintah Allah tenteram Tenang Menunekan Ibadah Kepada Allah subhanahu Wata'ala Hatinya lapang Dada Matanya sejuk Merasa puas Kalau berhasil Melaksanakan Ketakatan Kepada Allah subhanahu Wata'ala Nah gitu Jadi di hari itu Di hari itu Walaupun Walaupun apa Keadaannya Apa keadaan dari itu Keadaannya Dahsyat Apa dahsyatnya La yu'adhibu azabahu Ahad Wala yusiku wasaqahu Ahad Sangat dahsyat Mengerikan Namun Orang yang mutmainnah Yang bekalnya cukup Yang dia mutmainah Bil iman Ya kan Mutmainah ilah Dikrillah Mutmainah ilah Khubillah Tenteram Tenang Mencintai Allah Mencintai Tauhid Mencintai Syariat Islam Mencintai Iman Mencintai Dan hatinya Dan apa Dan kedua matanya Lapan Sejuk dengan Ketakatan Allah Walaupun sangat Dahsyat peristiwanya Apa kata Allah Kepada jiwa yang tenang itu Jiwa yang menmainah Irji'i ilah Robbik Irji'i ilah Robbik Nah gitu Silahkan kau Kembali kepada Robmu Yang mentarbiah Kamu Yang memberi kamu Nikmat-nikmat Yang memberi kamu Berbuat ehsan Yang menjadikan Kamu Walinya Dia subhanahu Wata'ala Gitu Irji'i ilah Robbik Radiyatam Marodiyah Apa Radiyah Kembali kepada Robmu Radiyah Dalam keadaan Meridui Apapun yang Diberikan oleh Allah Disana Jadi sampai Ridho Hingga Masa Ridho Nah gitu Bayangkan Padahal yang lainnya Kesusahan Disana bisa Ridho Dengan apa Yang Allah Berikan Mat Minta apa Mat Sudah Ridho Ya Allah Cukup Itu Namanya Radiyah Kamu kurang apa Mat Tidak kurang apa-apa Ya Allah Namanya Radiyatan Radiyatan Anillah Ya kan Radiyatan Anillah Meridhoi Puas Ridho Dengan apa Yang Allah Berikan sebagai Balasan Iman Balasan Dikrullah Balasan Mencintai Allah Dan Sariatnya Balasan Merasa Puas Hatinya Matanya Sejuk Dengan Mentaati Allah Iya Gitu Ini Kayak gini acaranya Ya Sunyi acaranya Kamu tenang gak Mata kamu Seperti Matamu enak gak Sejuk ya Ya itu Puas ya Ini acaranya Senang Cukuplah Mengkaji Al-Quran Dengan tenang Walaupun Kita gak Goyang-goyang Kamu goyang-goyang gak sih Enggak Gak Gak pakai Joget-joget Gimana Gak pakai Puas Sudah puas Puas Kenalah puas Karena Puas dan bangga Dengan kataata Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu gak mudah Itu gak mudah Orang yang belum terima Kayaknya gak puas Kok Kok sunyi Katanya Kan gitu Kok Gimana sih Kok gak ada Gak ada Hiburan Kan gitu Padahal kita Udah dihibur Ini kan Udah dihibur Apa hiburannya Ya Ayat Tuhan Napsul Mutmainnah Ini hiburan kan Irji'ila Rabi Kiraudhiyyata Merdiyah Ini hiburannya Sanggih sekali Hiburannya Kan gitu Ini kan Yang hebat Sekali Kan gitu Rabiyah Apa Rabiyah Tadi Meridai Apa yang Diberikan oleh Dia Ta'ala Saat Itu Di hari Itu Maka dia terjemahan Hati yang puas Puas dengan apa Dengan Apa yang Diberikan oleh Allah 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 memanggil mereka Ya Ayat Tuhan Napsul Mutmainnah Irji'ila Rabiki Radiyyata Merdiyah Apa Merdiyah Apa Merdiyah Diridui oleh Allah Diridui oleh Allah Apa Merdiyah Meridui Allah Meridui apa Yang Allah Berikan Apa Merdiyah Diridui oleh Allah Diridui oleh Allah Enak gak Padahal Saat itu Seksaannya Pedih Ikatannya Kuat Tapi kamu Lolos Iya kan Kenapa Diridui oleh Dia subhanahu Wa ta'ala Siapa itu Siapa itu Hah An-Napsul Mutmainnah Jiwa yang Tenang Jiwa yang tenang Ya kan Suruh kerja Yang halal Tau yiba Tenang Enggak protes Kerja Halal Tau yiba Yang haram aja Susah Suruh Yang halal Tau yiba Oh itu Ini gak buat Makinah Ya kan Gak buat Makinah Kan gitu Adhan Suruh Sholat Baru kerja Ini Gak buat Makinah Kan gitu Ya udah Waktu adhan Kita Sholat Kita Sholat Jumatan Jumatan Dulu Kan gitu Yang namanya Mutmainah Udah Punya uang berapa Oh gitu Sedekah Sedekah Ini aja Itu gak Buat Makinah Nama aja Gak Buat Makinah Sedekah Ya oke Kan gitu Buat Buat Makinah Kan gitu Buat Buat Makinah Terus Udah Sudekah Ya Mandi Ngaji Terus ngaji Lagi Iya Cari apa Cari apa Ada apa Di sana Ngaji Lagi dia Beruntah Itu gak Mutmainah Jadi sudah Gitu Ngaji Ngaji Mutmainah Kan gitu Kan Mutmainah Demikian Nah Kalau yang begitu Di dunianya Mutmainah Mutmainah Ilah Dikrillah Mutmainah Ilah Hubillah Mutmainah Ilah Ya Ilal iman Korot Aynahu Bito'atillah Ya kan Korot Aynahu Bito'atillah Orang yang Sejuk Kedua Matanya Dengan Menta'ati Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun gak ada Gak ada Jugitan Gak apa-apa Yang penting Isianya adalah Apa yang Menta'ati Allah Subhanahu Wata'ala Udah Tentermayim Itu namanya An-Nafsu Al-Mutmainah Irji'i Ilah Apa Apa Irji'i Ilah Rab Biki Rab Itu Merti ya Fadukhuli Janati Fadukhuli Janati Wadukhuli Eh Fadukhuli Bi'ibadi Wadukhuli Janati Itu kapan itu Ketika mati Hari kiamat Ketika mati Mati itu Bentuk Mertemainah Ya kan Mertemainah Itu apa Mertemainah Itu yang Tadi itu Disuruh Disuruh apa saja Yang sifatnya Iman Dikrullah Menantai hukumnya Allah Mentaati Allah Dia gak pernah goyang-goyang Gak protes Ya kan Itu namanya apa Mertemainah Ya teman Sepeda mutermur Gawannya tenang Wuramat Sepeda mutermur Roganya tenang gak Roganya Kapan Sekarang Oh Alhamdulillah Tadi waktu kesini Berangkat ya Tadi kamu Berapa kilometer Per jam Memang Stabil Gak goyang-goyang Alhamdulillah Jadi Mau masuki Kepuh Gak goyang Masuki begajah Masih berani Masuki Johor Masih berani Masukin dumpilan Berani Oh ya Menanjak 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 juga berani Alhamdulillah Itu buat mainah Sepedanya Iya kan Itu Menurut mainah Sepedanya Ya itu Mungkin Yang kita bahas Sudah Sudah rampung Sudah Sudah Sampai terakhir Kurang apa Fawait ya Oh ya Kurang Fawaitnya Faedahnya Sudah gamblang Semua Kayaknya Apa faedahnya Nomor satu Faedahnya Apa itu Yah Yah sirul Insanu Eh Yah saru ya Yah sarul Insanu Al-Mufarritu Yaumal-Qiamah Pada Yaumal-Qiamah Manusia Yang di dunianya Mufarrit Lalai Lengah Dari iman Kemudian Takwa Yah saru Apa Itu Hak atau Hak Hak Di Yah siru Berarti Yah siru Yah siru Iya kan Kho siru Yah siru Coba di Kamusnya Apa Kho siru Yah siru Apa Kamusnya Yah saru Yah saru Yah saru Yah saru Betul Yah saru Yah saru Yah saru Insanu Al-Mufarritu Yaumal-Qiamah Pada Yaumal-Qiamah Orang yang Di dunianya Mufarrit Lalai Lengah Dari iman Dan takwa Yah saru Apa Yah saru Merugi Kenapa Rugi Di Yaumal-Qiamah Orang yang Beriman Dan Bertakwa Kenapa Rugi Rugi Karena Karena Layan Fa'un Nadam Layan Fa'u Nadam Penyesalannya Yang dia Hari itu Sadar Ternyata Orang Itu Akan Berhasil Kalau menanam Iman Dan Takwa Sudah Penyesalannya Tidak Berguna Terugi 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 Makanya Seandainya Hari itu Menyesal Masih Boleh Dan Bisa Intropeksi Tidak Jadi rugi Ya kan Segera hari itu Ketika Wajih Ayau Ayau Langsung Beriman Beriman Dan Berama Soalnya Masih Diterima Itu Tidak Diterima Karena Batas Batas Akhir Diterimanya Tobat Adalah Ketika Nyawa Sampai Kerongkongan Ya kan Ya aku Ngerti Kapan WPI Ketika Nyawa Sampai Tenggorokan Ya kan Itu Batas Akhir Diterimanya Tobat Jika Ruh Sudah Sampai Ditinggorokan Tobat Sudah Tidak Diterima Apalagi Tobatnya Ketika Dialam Kubur Tobatnya Ketika Wajih Ayau Ma'idim Di Jahannam Sudah Tidak Berguna Lagi Kan Gitu Kan Begitu Ya Jadi Layan Fa'un Nadam Wahina Tatazal Zalul Ardu Dan Ketika Bumi Itu Digoncangkan Watudakku Digoncangkan Digerakkan Marotan Marotin Berturut Berkali Sampai Kapan Sampai Wayat Torik Kulusya'in Alaihah Sehingga Guncanggu Yang Semua Yang ada Padanya Semua Yang ada Dari Bangunan Bebatuan Hingga Pepohon Pepohonan Semuanya Rata Jadi Orang yang Mufarit Betul-betul Rugi Bukan Sukses Wah Dia sukses Apa Waktu Jumatan Pun Tetap Bisa Kerja Hasilnya Banyak Itu Gak Sukses Namanya Itu Namanya Mufarit Itu nanti Rugi Ketika Dia Disana Baru Sadar Ternyata Harta Yang Dia Kumpulkan Gak Berguna Gak Membantu Yang Membantu Ternyata Iman Dan Amal Seleh Ya kan Dia Baru Sadar Baru Tahu Terlambat Terlambat Itu Itu Yang Kita Menanam Di Hati Kita Nanti Kita Akan Mengalami Hari Seperti Itu Yang Kedua Penetapan Allah Punya Sifat Datang Kapan Lifas Lifas Kodo Iyomal Kiyamah Untuk Memberikan Keputusan Kelas Mengkelaskan Manusia Lifas Lil Kodo Untuk Kelas Keputusan Memisahkan Keputusan Siapa Yang Lulus Siapa Yang Gagal Nanti Pada Iyomal Kiyamah Alamayaliku Bijalali Datang Nyadiya Ta'ala Datang Yang Sesuai Dengan Keagungannya Dan Kebesarannya Duna Ta'ar Raudhi Laha Bita'wilin Au Tasbihin Au Tamsilin Au Kita Tanpa Mencoba Tanpa Membahas Tanpa Memaparkan Tanpa Menyeberang Tanpa Menabrakkan Itu ya Jadi Begini Tanpa Ditabrakkan Tanpa Ditabrakkan Begini Kita ikut Aja Kan Itu Jangan Ditabrakkan Dengan Takyib Dengan Tamsil Dengan Tasbih Dengan Takyib Dengan Takwil Ya Gitu Apa Takwil Wajah Amru Rabid Takwil Wajah Arab Buka Katanya Wajah Amru Rabid Itu yang datang Bukan Allah Yang datang Perintahnya Gitu Namanya Takwil Wajah Amru Rabid Itu Takwil Ya Ya Karena Kita Harus Taslim Lafatnya Adalah Wajah Arab Buka Kita Taslim Tidak Bisa Menyamakan Dan Mengkiaskan Dengan Dengan Yang kita Sekarang Di dunia Melihat Hari ini Tahu Apa artinya Hari ini Lauk Tahu Memang betul Hari tahu Memang Ada mudok Yang dibuang Apa Lauk Bisa Hari ini Makan Tahu Bisa Hari ini Lauk Tahu Hari ini Makan Tahu Hari ini Jualan Tahu Bisa Hari ini Tahu Tinggal Konteknya Entah Lauk Tahu Entah Makan Tahu Entah Jual Tahu Entah Beli Tahu Hari ini Tahu Itu Tinggal Konteknya Bisa Jual Bisa Beli Bisa Lauk Bisa Makan Dan ketika Dikait Dengan Nas-Nas yang lain Juga Tidak Cocok Karena Nas-Nas yang lain Itu adalah Mukoyat Sedang Disini Mutlak Ya Maka Wajib iman Sebagai Iman Diterangkan Isbatu Sifatil Maji Lillahi Ta'ala Alamayalikubi Jalalihi Subhanahu Wa Ta'ala Yawm Al-Qiyamah Lifasil Qadok Duna Ta'wilin Wala Tasbihin Au Tamsilin Au Takzifin Tanpa Takwil Tanpa Mengatakan Itu Ja'amru Tidak perlu Tanpa Tasbih Datang Datang Seperti Raja Yang Besar Tidak perlu Datang Datangnya Gini Tidak perlu Gitu kan Ya Tidak 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 Datang Untuk Memberikan Keputus Keputusan Yang Lifasil Qobok Yaumal Yama Yang ketiga Yaumal Yama Pada hari Kiamat Yukta Dijahannam Didatangkan Dan Diperlihatkan Neraka Jahannam Ya kan Gitu Didatangkan Dan Diperlihatkan Orang Sudah Merasakan Sudah merasakan Dia akan Terseksa Kayak Orang Korupsi Didatang Didatang KPK Wah Alamat Datang KPK Wah Sampai KPK Wah Alamat Ini apa Ini Jahannam Kan Itu Jahannam Kan Yuk Jahannam Kan Kita Jahannam Udah Langsung Sadar Langsung Sadar Langsung Yatadakar Langsung Yatadakar Betul Yang berguna Harus Iman Tapi Wa Annalahu Adhikrah Udah Gak ada Waktunya Lagi Udah Gak berguna Lagi Topat Waktu Waktu Itu Wa Annalahu Adhikrah Kan Itu Didatangkan Jahannam Walaha Sabu'una Al-Fazimam Jahannam Mempunyai 70.000 Zimam Ada 70.000 Tali Kekang Ma'akuli Zimamin Sabu'una Alfa Malakin Bersama Tiap-tiap Tali Kekang Ada 70.000 Malaikat Ya Jurunaha Mereka Menarik Neraka Jahannam Mereka Menarik Neraka Jahannam Nah Inda'izin Waktu Itu Orang-orang Yang Mufarid Orang-orang Yang Di dunia Dahulu Melalekan Iman Dan Takwa Yatadak Karu Menjadi Paham Jadi Datang Datang Kan Gitu Yang Yang Keempat Yataman Nal Insan Mufarid Orang Yang Mufarid Di hari Itu Yataman Berangan Apa Angannya Alangkah Baiknya Beruntungnya Kalau Aku Dulu Mengutamakan Iman Dan Takwa Untuk Bekal Kehidupan Di akhir Di akhirat Al-akhirat Al-baqiyah Ternyata Mereka Terpaham Oh Yang Kekal Akhirat Wahiyah Al-akhirat 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 Mahfud Kamu hidup Belum Hah Kamu hidup Belum Belum Kamu belum Hidup Di dunia Belum Hidup Yang Hakikidi Adalah Ya Umul Kamu hidup Belum 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 Hidup Dan Di dunia Jangan Hidup Hidup Nggak Bisa Di dunia Hidup Bagaimanapun Kamu Menata Hidup Di dunia Pasti Kamu Kurang Ada Ada kotoran Dan Ada kotoran dunia Bagaimanapun Namanya Nggak hidup Di dunia Nggak bisa hidup Masih Ada aja Kekurang Kekurangannya Makanya Para sahabat Waktu persiapan Perang Kondak Menggali Parit Mereka Menghibur di Mengatakan Apa Mengatakan Lah Hayata Ilah Hayatul Ahiroh Kan gitu Maka di dunia Jangan nggak mau Capek-capek Menggali Parit Silahkan Capek Menggali Parit Memang dunia Belum hidup Kita harus mau Menggali parit Ayo Menggali parit Aku pengen Uri Menikmati hidup Itu malah Salah Kamu keliru Seperti itu Di dunia itu Belum hidup Kamu Mau Berkorban Demi iman Dan Takwa Gitu maksudnya Di dunia belum Hidup Itu begitu maksudnya Di dunia belum hidup Karena apa Karena bagaimanapun Wajib berkorban Demi iman Dan Takwa Ya kan gitu Seperti Kata para sahabat Waktu tadi Perang Kondak Persiapan Menggali Parit Kata mereka apa La aisyah Ilah aisyul Ahiroh Gitu La aisyah Tidak ada Kehidupan Ilah aisyul Ahiroh Kecuali Kehidupan Nanti di akhirat Jadi di dunia mereka Dengan menerima itu Maka suruh Menggali Palit pun Sabar Tidak Keluh Kesah Karena Tidak bertentangan Dengan Dengan Kehidupan Memang Waktunya Hidup Untuk leha-leha Kan gitu Ya kan Belum waktunya Kan gitu Ya kita Senang Kerja Keras Kan gitu Senang Tidak Baru Paham Yang di dunia Enak-enak Nikmat-nikmat Ya kan Enggak mau Berkor Demi iman dan takwa Demi tulah Boleh ilmi Enggak mau Kan gitu Paham Oh ternyata Akhirat adalah Al-Bakiyah Al-Khayah Al-Hakiyah Bukan dunia Yang dulu Saya Tempati Berarti Aku dulu Enak-enak Di dunia Tertipu Ya kan Gitu Tertipu Di dunia Bagaimana Enak-enak Ya mati Ya gitu kan Loro mati Loro ya pikun Kan gitu Itu Dijangkan demikian Ya Loro gak pikun Ya minima Kekuatanya Lemah Ya kan gitu Melemah Nomor lima La ahada Ashaddu azaban Wala ashaddu qaidan Wawisaqan Min azabillahi ta'ala Wa qaidihi Lil kufar Lil kathiri Yaumul kiyamah Nah gitu Jadi Tidak ada Seorang pun Di yaumul kiyamah Yang seksaannya Lebih pedih Yang ikatannya Lebih Perat Dibandingkan Ikatan Dan seksaan Allah Kepada orang Kafir Di yaumul Kiyamah Gitu Ya gak ada yang bisa Mengalahkan Dan orang kafir Lai disesai Karena memang Kufur Kesalahan Yang sangat Besar Ya Di kufur Kesalahan Yang sangat besar Nomor enam An-nafsul Mutmainnah Al-aminah Jiwa yang Tenteram Jiwa yang Yang aman Yang aman Yang aman Di hari itu Aman dari Azad Aman dari Ikatan Karena di dunia Sudah Berbekal dengan Likrullah Dengan iman Dengan mentaati Allah Ya kan Dengan mencintai Allah dan syariat Syariatnya kan gitu Yang aminah Yukalulaha Yaumul Kiyamah Di yaumul Kiyamah Sekalipun Keadanya genting Mereka aman-aman Saja Dikatakan Kembalilah kepada Rabbimu Kepada Pahalanya Kepada Apa yang Dia persiapkan Fijan Di surganya Dalam keadaan Rabbiyatan Bidalik Meridui Semuanya itu Wa marabiyan Angka Diridui oleh Allah Wadukhuli Fih Jumlat Ibadillah As-Sulihin Dan masuklah Dalam golongan Dalam Daptar Hamba-hamba Yang soh Yang soh Wadukhul Janati Dan masuklah Sur Surga Dari Karamati Ya gitu Ikhwah Tuh Ini kita pelajari Ini ada Ini ada Ada kasusnya Seperti ini Ya kan Itu contohnya Seperti itu Ini Kiranya menguatkan Iman kita Ya kan Menguatkan Iman kita Semuanya Bagaimana Tambah iman Yang tambah Mantap Hidup itu Bagaimana Semakin mengikuti Petunjual Al-Quran Kita harus Bagaimana Segera Mengkaji Al-Quran Untuk mendapatkan Arahan Dan Bimbingannya Supaya bisa Melangkah Sesuai Arahan Dari Darinya Ya kan Supaya Bagi jiwa Yang mutmain Mutmain Nah Ya gitu Jangan Kalau suruh ngaji Masih keberatan Suruh Sholat Masih Keberatan Ya kan Kita bahas Sampai sini Rampung Satu Semester Rampung Satu semester Ini Disana Kelas Tujuh Satu semester Kita disini Setahun Lebih Westuwo Setahun Punjul Ini karena Kelas itu Satu Semester Kacau 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 Tapi Yorapopo Kacau Bintang Sama-sama 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 Kesurga Lagi Bismillah Satu semester Ini merekaya Selesai Satu semester Rampung Mau masuk Semester Dua Besok Kita targetnya Besok Rampung Gak Rampung Rampung Berani Ya Bismillah Tinggal Sedikit Insya Allah Selesai Insya Allah Satu Jus Berarti Dua Tahun Nanti Kamu Besok Kalau Mau Satu Jus Berarti Dua Lagi Berarti Dari Jadar Dari Amaya Tasa Sekarang Kan lanjut Sekarang Belakang Kedepannya Kalau Tidak Dari Buku Loh Ya Mungkin Ada Ditanyakan Mungkin Disini Ada Waktu Sebentar Ada Pertanyaan Kita Akhiri Subhanak Allah Huma Rapa Nabi Hamdika Sujuala Ilaha Ilanta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh